NSHBA Season 363, Mora Sekarang Ledakan Longchen dan Guoran bergegas langsung ke sisi barat kota Hongying, menghancurkan sebuah aula besar, dan dengan keras menghancurkan pintu masuk bawah tanah. Ini ternyata adalah rumah harta pribadi keluarga Luo. Bos, kamu terlalu bijak, kamu telah menemukan ini. Guoran melihat peti harta karun luar angkasa yang tak ada habisnya dan berteriak dengan penuh semangat. Sungguh bijak, keluarga Luo mengatur pengkhianat dalam ras manusia, dan Dekan Tua membuat langkah besar, dan juga mengatur penyamaran di dalam keluarga Luo. Tidak ada yang menjawab, apa menurutmu kita bisa diteleportasi dengan begitu lancar? Ria yang baru saja kubunuh olehku telah ditandai. Itu adalah puncak keluarga Luo. Setelah pencarian jiwa, semua rahasia terungkap, kata Longchen. Guoran tiba-tiba menyadari itu, dan dia sangat mengagumi Sue Yifan. Tapi pikirkan baik-baik, bahkan jika jalannya di asfal untuknya, dia tidak bisa membawa bendera sebesar itu, dan dia tidak memiliki kekuatan Longchen yang menakutkan. Sebenarnya, yang tidak diketahui Guoran adalah menurut rencana Sue Yifan, ini akan menjadi waktu terbaik untuk memulai dalam tiga atau lima tahun. Namun, karena kedatangan Longchen, rencananya berubah, dan semuanya dilakukan lebih cepat dari jadwal. Saat ini, saya bisa melihat betapa menakutkannya tata letak Sue Yifan. Rumah harta karun dibuka, dan orang-orang dari keluarga Luo tiba-tiba menjadi gila dan bergegas menuju sisi ini. Tetapi Galaxy Warriors melawan dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa bergegas sama sekali. Dipenggal ke tanah, darah telah mewarnai sebagian besar kota menjadi merah. Guoran berusaha mati-matian untuk mengumpulkan peti harta karun luar angkasa itu, tetapi dia tidak repot-repot melihatnya saat ini. Apapun yang bisa disembunyikan oleh keluarga Luo pasti merupakan hal yang baik. Longchen terus mengetuk dinding, dan segera terdengar suara dentuman di dinding. Jelas, dinding itu berlubang. Bos, apakah ada harta yang lebih baik yang disembunyikan di sini? Saat ini, Guoran telah mengumpulkan semua peti harta karun, dan ketika dia melihat tindakan Longchen, dia segera muncul. Cici Longchen mengeluarkan belati hitam, menembus dinding, dan membuat lubang besar. Saat melihat dinding yang terpotong, Guoran terkejut. Naga emas hitam Ternyata ada sebuah kotak yang tersembunyi di dinding ini. Kotak ini terbuat dari emas hitam dari naga ajaib. Ada formasi di sekitarnya. Longchen tidak tahu cara membukanya, jadi dia hanya bisa memotongnya dengan belati. Sayangku, belati ini terbuat dari apa? Sekeras emas hitam naga, tapi rapuh seperti kertas di depannya. Ekspresi Guoran berubah. Anda harus tahu bahwa dia sangat percaya diri dengan baju besi naganya. Meskipun dia tahu bahwa belati Longchen menakutkan, dia tidak menyangka itu begitu tajam sehingga emas hitam naga itu dipotong seperti tahu. Kai, semua ini telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Hantu itu tahu terbuat dari apa benda ini. Itu hampir membunuhku di awal, jadi kamu tidak perlu khawatir. Meski saya tidak tahu asal-usulnya, keberadaan seperti itu pasti sangat langka. Kamu tidak seburuk itu, sulit menemukan senjata setingkat ini, jangan khawatir. Kata Longchen. Meskipun Longchen tidak mengetahui asal-usul belati ini, Longchen dapat merasakan bahwa itu pasti sesuatu dengan asal yang luar biasa. Mengapa hanya ada dua lembar kertas? Guoran menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalam kotak kecil itu, hanya selembar kertas tipis dengan tulisan padat di atasnya. Pada awalnya, Guoran mengira itu adalah semacam manual rahasia, tetapi tanpa diduga, serangkaian nama tertulis di dalamnya. Mungkinkah? Guoran terkejut. Benar, ini adalah daftar mata-mata manusia. Hanya kepala keluarga Luo yang mengetahui daftar ini. Dan kepala keluarga Luo harus dalam perjalanan kembali saat ini, he he, semuanya terkendali, yang lain ini. Longchen hanya melihat kertas kedua. Boom-boom-boom. Pada saat ini, seluruh kota Hongying bergetar hebat. Hahaha, mereka kembali, ayo pergi dan lihat. Longchen dan Guoran terbang keluar dari perbendaharaan, dan ada huru hara di luar, dan di luar formasi besar, samar-samar Anda bisa melihat kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, dan tujuh kapal perang kingying bertabrakan dengan formasi besar. Saya melihat tujuh sinar cahaya ilahi berkumpul di satu titik, dan sebuah lubang muncul di formasi besar. Tampaknya mereka ingin membuat lubang di formasi besar, sehingga mereka bisa menghancurkan formasi besar itu. Titik. Bos, ayo lawan mereka sampai mati hari ini. Melihat situasi ini, pertempuran tidak bisa dihindari hari ini, dan semangat juang Guoran melonjak. Tidak perlu, mereka sudah terburu-buru sekarang. Jika kita benar-benar bertarung dengan mereka, bahkan jika kita menang, kita harus membayar mahal. Bagaimanapun, ini adalah perang saudara, dan jika Anda mati dalam pertempuran ini, Anda tidak akan terkenal selamanya, yang terlalu tidak adil bagi Starship Warriors. Panggil semua orang, buru-buru ke arah lain, dan saya akan membersihkan jalan. Longchen meminta Guoran untuk memesan dan bergegas ke arah lain dari kota Hongying. Saat ini, di kota Hongying, sudah ada gunungan mayat dan sungai darah. Star River Warriors semuanya bermata merah, dan sekarang mereka mengejar orang-orang di sini untuk membunuh. Atas perintah Guoran, semua orang segera berkumpul, seperti anak panah yang marah, berlari kencang ke arah lain. Ledakan. Belati Longchen menghantam pesona, pesona itu langsung tertembus, dan semua orang terbang di belakang Longchen. Di atas kapal pertahanan. Begitu Longchen berhenti minum, Guoran telah lama memanggil kapal perang pertahanan. Ini adalah kapal perang Tianlong, yang merupakan kapal perang level tertinggi dari Akademi Tianlong Senjia. Gelombang kapal perang ini adalah kapal perang defensif. Begitu muncul, semua orang segera terbang ke kapal perang, dan begitu semua orang naik ke kapal perang, mereka mendengar suara keras. Ledakan. Karena Longchen menembus penghalang, dan keluarga luo lainnya baru saja menembus penghalang, jika itu adalah sebuah lubang, kekuatan formasi besar akan dilepaskan perlahan, tetapi dua lubang muncul pada saat yang sama, dan formasi besar itu tidak seimbang. Meledak seketika. Dengan ledakan keras, kapal perang Tianlong meraung seperti ketapel, menghancurkan puluhan gunung tinggi berturut-turut, dan berlari kencang, membajak bumi ke celah tak terlihat yang telah menghilang dari pandangan akhir. Dan seluruh kota Hongying hancur berkeping-keping oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Kecuali kapal perang Qingying, kapal perang lainnya hancur dalam ledakan yang mengerikan ini. Penghancuran diri dari susunan besar itu seperti bintang yang meledak terbuka, dan kekuatannya untuk menghancurkan langit dan bumi membuat seluruh wilayah bintang Moruo bergetar. Ledakan. Kapal perang Tianlong berguling-guling, saya tidak tahu seberapa jauh ia terbang. Ketika menabrak gunung tinggi terakhir, kapal perang Tianlong tiba-tiba hancur. Guoran dan yang lainnya berguling dalam kebingungan, seperti kacang yang tumpah. Jauh. Aku akan pergi, jika tidak ada kapal perang Tianlong, kita semua akan terbunuh. Wajah Guoran berubah menjadi hijau karena ketakutan. Adapun Star River Warriors lainnya, armor mereka rusak parah. Bahkan di kapal perang Tianlong, mereka juga sangat terpengaruh. Kekuatan ledakan itu sangat menakutkan. Berjalan. Wajah Longchen tiba-tiba berubah sedikit, menyebabkan Guoran memanggil kapal perang lagi dan mengaum. Longchen dan yang lainnya baru saja terbang ke udara ketika mereka melihat awan gelap mengaum di kejauhan, dan nafas yang menakutkan membuat jiwa menjadi dingin. Klan Moruo telah muncul, hati Guoran dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat tenggorokan mereka. Bab 3622, Mora Amano. Sosok tak berujung bergegas dari kedalaman Moruo Star Territory. Energi iblis yang keras menutupi langit, hari langsung berubah menjadi malam, dan udara dingin menyelimuti seluruh dunia. Nafas ini, Longchen mengakui bahwa binatang buas dari klan Moruo yang dilepaskan Longchen di Pilvali adalah nafas yang demikian. Jika kita dikelilingi oleh klan Mora, kita akan mendapat masalah. Ekspresi Guoran berubah. Tidak apa-apa, mereka tidak di sini untuk kita, mereka seharusnya pergi ke kota Hongying. Longchen menggelengkan kepalanya. Bos, bagaimana kamu tahu? Guoran terkejut. Mereka ingin membunuh kita, mereka harus datang dari segala arah, meskipun mereka tidak menyergap ke segala arah, setidaknya mereka harus memotong jalan belakang kita. Mereka terbunuh dari wilayah bintang Mora, dan mereka seharusnya tertarik dengan pertempuran di sini. Jika saya menebak dengan benar, klan Moruo mengira bahwa klan Luo dan kami berada dalam pertempuran formal sampai mati, dan ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa kami berdua kalah dan hancur bersama. Longchen melihat pasukan Warcraft yang tak ada habisnya di kejauhan. Tidak mungkin, bukankah klan Moruo sangat mementingkan kontrak jiwa? Akankah mereka melanggar sumpah mereka dengan sembrono? Lenghui berkata dengan tidak percaya. Yang disebut kontrak jiwa, seperti kontrak antar pengusaha, banyak trik, jebakan di mana-mana, dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Klan Moruo awalnya merupakan cabang dari klan Iblis. Mereka berurusan dengan sekelompok setan. Orang-orang dari klan Luo benar-benar bodoh. Saya mengalami sakit kepala pada awalnya. Sepertinya saya tidak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan dengan anggota keluarga pemberontak itu. Longchen menghela nafas, wajahnya sedikit rumit. Meski membenci pengkhianat, ada banyak orang yang memang tidak bersalah. Ketika mereka lahir, keluarga mereka telah mengkhianati umat manusia, dan mereka tidak mengerti apa-apa. Bersihkan para pengkhianat ini, tetapi keturunan mereka, Longchen akan membiarkan mereka pergi dan meninggalkan mereka cara untuk hidup. Tetapi Longchen membiarkan mereka pergi, akankah orang-orang di Moruo Starfield membiarkan mereka pergi? Jika rumput tidak ditebang dan angin musim semi bertiup, ia akan tumbuh kembali. Longchen pasti tidak akan membiarkan pembangkit tenaga listrik Moruo Starfield menyerang wanita dan anak-anak ini. Saat dia ada di sana, orang-orang di Moruo Starfield secara alami tidak akan berani menyentuh mereka. Tapi apa yang terjadi setelah dia pergi? Orang-orang ini tidak bisa lepas dari kematian. Lagi pula, terlalu banyak orang yang mati di tangan para pengkhianat keluarga Luo. Hutang darah leluhur mereka harus dilunasi oleh keturunan mereka. Meskipun Longchen tidak tertandingi dalam keterampilan dan akalnya, Longchen juga sangat terganggu oleh keturunan para pengkhianat ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan sekarang, klan Moruo luar biasa, dan Longchen tahu bahwa akhir dari para pengkhianat akan datang. Kapal terbang itu berlari kencang sepanjang jalan. Seperti yang dikatakan Longchen, pasukan klan Moruo tidak mengejar mereka. Segera mereka melihat matahari lagi dan melihat ke arah kota Minghong, tetapi mereka melihat bahwa masih ada dunia gelap yang menakutkan. Longchen memiliki token Giyok ekstra di tangannya. Melihat token Giyok untuk waktu yang lama, Longchen akhirnya menghela nafas dan menyerahkan token Giyok itu kepada Guoran. Guoran tercengang saat melihat lakat Giyok, legenda Giyok. Giyok Chuanying dan Giyok Tian Kui adalah sepasang, Giyok Tian Kui digunakan untuk mengintip, dan Giyok Chuanying dapat mengirimkan semua yang dilihat Tian Kui jade. Longchen menyerahkan Chuanying Yu ke Guo dan kemudian berjalan ke belakang kapal perang sendirian, diam-diam melihat kekejauhan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Guoran dan yang lainnya, Anda melihat saya, saya melihat Anda, saya tidak tahu apa arti Longchen, Leng Hui berkata, aktifkan dan lihat. Semua orang sangat penasaran dan menatap Guoran. Guoran mengaktifkan Chuanying Yu. Saat gambar Chuanying Yu muncul, semua orang berseru. Saya melihat kota Hongying muncul di gambar. Di kota Hongying, monster yang tak terhitung jumlahnya melahap mayat umat manusia. Kapal perang Hongying keluarga Luo dengan kejam membantai monster-monster ini, mencoba untuk keluar dari monster. Dikelilingi oleh klan Moruo sangat menyesalinya dan mulai membantai orang-orang ini. Si E Kian Kian berkata dengan ekspresi terkejut. Kota Hongying hari ini, dalam ledakan itu, telah berubah tanpa bisa dikenali. Kecuali kapal perang Qingying, kapal perang lainnya telah menghilang. Kapal perang ini, dipimpin oleh kapal perang Qingying, bergegas dari kiri ke kanan, mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan monster, tetapi monster terlalu banyak. Ledakan Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan sesosok besar, memegang tongkat panjang, menghantam kapal perang Qingying. Sosok itu setinggi 100 mil, memegang tongkat panjang berwarna putih keperakan, tongkat panjang itu seperti batu giyok, dan ada garis-garis aneh di atasnya. Raksasa itu menghancurkannya dengan tongkat, menghantam tanah, dan menghancurkan sebuah lubang besar. Mengaum Raksasa yang tingginya 100 mil meraung ke langit, mengguncang langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Energi iblisnya luar biasa, dan cahaya di matanya seperti dua matahari. Orang-orang berdiri di sana, semua jalan merengek, Guoran, Del. Orang-orang terkejut, mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Bunuh semua umat manusia, sekarang keluarga Moruo adalah apa yang saya, Moruo Amano katakan. Orang yang menandatangani kontrak dengan umat manusia telah dibunuh oleh Laosu. Kontrak mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Raksasa itu tiba-tiba berhenti minum. Memegang tongkat panjang, baru saja bergegas menuju kapal perang King Ying. Dengan tongkat, ruang itu diledakan. Ledakan. Dengan suara keras, kapal perang King Ying yang ditabraknya terbang begitu saja dan dihantam lagi. Fregat kapal perang King Ying hancur seketika, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kapal perang gelombang ketika menyentuh tanah lagi. Kapal perang itu langsung terkoyak, dan banyak orang kuat dengan baju perang berguling turun dari kapal perang. Begitu mereka muncul, monster yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni mereka dan menyerang mereka dengan panik. Ya Tuhan, dua pukulan menghancurkan kapal perang King Ying. Siapa orang ini? Leng Hui, Sye Liwer dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Anda harus tahu bahwa kapal perang King Ying dikenal sebagai kapal perang yang tak terkalahkan. Serangan, perlindungan, dan kecepatannya hampir tak terkalahkan. Justru karena inilah orang-orang sangat membenci keluarga Luo. Itu diciptakan oleh Luo King Ying untuk membunuh keluarga Moruo. Mereka digunakan untuk membantai manusia. Umat manusia menyukai dan membenci kapal perang King Ying, tetapi bagaimanapun juga, kapal perang King Ying adalah kapal perang terkuat di hati orang-orang, yang tidak diragukan lagi. Dan apa yang disebut kapal perang terkuat dihancurkan oleh orang kuat yang mengaku sebagai Mara Amano dengan dua tongkat, yang membuat semua orang ketakutan. Meskipun Long Chen juga menghancurkan kapal perang King Ying, Moruo Tianya ini datang lebih langsung dan lebih keras, menakuti semua orang. Yang paling membuat mereka takut adalah bahwa napas pria ini jelas berada di alam dewa, tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada mendiang raja kerajaan. Boom-boom-boom. Dengan raungan Moruo Amano, seluruh tubuhnya berputar-putar dengan energi magis, dan dia bahkan memanggil sebuah penglihatan, satu tongkat dan satu, dan menghancurkan semua kapal perang King Ying. Bos besar, datang dan lihat. Guoran berteriak ketakutan, dan Long Chen juga terkejut. Dia bergegas dan menatap cua nyingyu. Ketika Long Chen memandang Moruo Tianya, Moruo Tianya dalam gambar tiba-tiba menoleh, seolah-olah melalui ruang tak berujung, saya melihat Long Chen dan yang lainnya. Dia melihat kita. Guoran dan yang lainnya sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak, seolah-olah mereka menjadi sasaran monster haus darah. Bab 3623, Keputusan Ledakan Tiba-tiba, batu giok foto di tangan Guoran hancur, dan gambar di depannya menghilang dalam sekejap, tetapi mata pembunuh Moruo Tianya, seperti murid sihir, menusup ke dalam pikiran orang. Wajahnya sepucat kertas, seolah-olah dia baru saja berjalan kembali dari gerbang neraka. Sangat menakutkan. Mata si Ekiang Kian dan yang lainnya penuh ketakutan. Mata Moruo Tianya itu membuat mereka merasa sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat hati mereka untuk melawan. Siapa si orang ini? Dia monster. Leng Hui juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan sebelumnya, dan satu pandangan bisa membuat seseorang runtuh. Melihat kembali kita dengan kekuatan spiritual, orang ini sangat menakutkan. Long Chen dan orang itu saling memandang di udara, dan tidak bisa menahan nafas. Cepat kembali ke Tianlong, perang akan segera pecah. Ketika kapal terbang-terbang ke titik teleportasi tersembunyi, semua orang langsung mengaktifkan susunan teleportasi dan kembali ke Akademi. Setelah susunan teleportasi digunakan sekali, itu dihapuskan dan musuh tidak dapat menggunakannya. Long Chen dan yang lainnya kembali ke Akademi Tianlong Senjia, Sue Yifan dan pembangkit tenaga listrik generasi tua sudah menunggu mereka. Tinggalkan Tianlong Yu, semua orang akan pergi ke Seng Tianyu, semua sumber daya akan dipindahkan ke Seng Tianyu, dan semua yang bisa diambil. Setelah Long Chen kembali, dia langsung memberi perintah. Apa? Itu tidak mungkin. Mari kita serahkan bisnis kita selama bertahun-tahun, ini sama sekali tidak dapat diterima. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, semua orang terkejut, terutama generasi orang kuat yang lebih tua di Akademi, yang bahkan lebih khawatir dan cemas, dan dengan tegas menentangnya. Kami lebih baik mati di sini daripada tidak pernah pergi, raung seorang lelaki tua. Itu terserah Anda. Jika Anda ingin mati, tetaplah di sini dan tinggalkan mayat Anda untuk dinikmati klan Mora. Jika Anda ingin hidup, lakukan saja seperti yang saya katakan, waktu kita sangat ketat, setiap nafas adalah masalah hidup dan mati, saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada beberapa orang idiot. Long Chen berkata dengan dingin. Bagi Long Chen, banyak orang mengaguminya, tetapi membiarkan orang-orang tua ini meninggalkan Akademi lebih menyedihkan daripada membunuh mereka. Tiga domain, dalam hal pertahanan, Seng Tianyu adalah yang terkuat, dengan restu dari sembilan urat naga bawah tanah, yang paling cocok untuk pertempuran jangka panjang. Melalui Chuan Nying Jade, semua orang telah melihat bahwa ketika klan Meruo membudidayakan keluarga Luo untuk menampung kami, mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan, kami dikonsumsi dalam perang saudara, dan mereka diam-diam mengisi ulang kekuatan mereka. Dalam pertempuran ini, perbedaan kekuatannya sangat besar, kita harus tahu bagaimana memilih, saya setuju dengan perintah Long Chen. Kata seorang lelaki tua setengah langkah di alam yang mulia dewa. Tentu saja kamu setuju. Bukan sekte atau rumah Anda yang Anda serahkan secara emosional. Tentu saja kamu tidak peduli. Seorang lelaki tua dari Akademi Tianlong Senjia meraung, dan raungan itu penuh dengan air mata. Orang tua setengah langkah dewa yang mulia rilem sangat marah, kentut, ini disebut situasi keseluruhan, mengerti. Dalam hal ini, apakah kita punya pilihan? Hanya rumahmu adalah rumah. Lalu, triliunan orang yang pindah ke tiga wilayah besar kita, mereka mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Apakah rumah mereka bukan rumah? Ketika mereka menyerah, apa yang Anda katakan? Selama perang ini dimenangkan dan tanah air bisa dibangun kembali, apa gunanya tanah air? Petik 2. Deru setengah langkah lelaki tua dewa yang mulia rilem membungkam banyak orang. Murid-murid Akademi Tianlong Senjia, melihat bangunan di sekitarnya, mau tidak mau membasahi mata mereka, dan beberapa orang tua menangis. Mereka juga tahu bahwa hidup adalah hal yang paling penting. Selama hidup masih ada, semuanya bisa dibangun kembali, tapi mereka enggan menyerahkan Akademi, sayang sekali. Menurut apa yang dikatakan Longchen, semua orang di Tianlong Yu akan dievakuasi, dan tindakan pertama Akademi Tianlong Senjia. Dekan Sui Yifan berkata dengan dingin. Namun, ketika orang melihat Din Sui Yifan, mereka menemukan bahwa Din Sui Yifan tidak lagi memiliki kemudahan dan kenyamanan yang biasa, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Sebagai dekan, perguruan tinggi adalah hidupnya, dan dia memberikan perintah ini, lebih keras dari siapapun. Melihat perintah Dekan, orang tua lainnya akhirnya berhenti memaksa dan pindah rumah dengan kepala tertunduk dan air mata berlinang. Maaf, Tuan Dekan. Melihat Sui Yifan, yang selalu menyusun strategi dan tenang, tetapi sekarang penuh dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan, Longchen berkata dengan nada meminta maaf. Sui Yifan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan enggan, ini benar-benar tidak sebagus langit. Aku Sui Yifan merencanakan separuh hidupku, berpikir bahwa semuanya terkendali, tapi sekarang sepertinya lelucon besar. Jika bukan karena kedatangan Din Longchen, seluruh ras manusia wilayah bintang Moruo akan berakhir. Keluarga Moruo tidak berakal, tetapi semakin tidak berakal keberadaannya, semakin sulit dipahami. Saya berencana untuk mengembangkan Guoran menjadi pahlawan dalam 3-5 tahun ke depan dan memimpin umat manusia untuk melawan, tetapi keluarga Moruo tidak akan memberi saya kesempatan ini sama sekali. Saya katakan sebelumnya, Dekan Longchen, Anda datang lebih awal, dan bahkan merasa sedikit tidak nyaman di hati saya, berpikir bahwa Anda merusak rencana saya, dan sekarang saya memikirkannya, betapa bodohnya ide saya. Petik 2 Sue Yifan pandai menghitung sepanjang hidupnya dan hampir tidak pernah membuat kesalahan, tapi kali ini, perhitungan dan tata letaknya yang cermat tidak ada artinya sama sekali. Dia tahu bahwa keluarga Moruo sama sekali tidak berencana menggunakan keluarga Luo untuk menaklukkan umat manusia, tetapi biarkan keluarga Luo menguasai umat manusia, dan kemudian memusnahkan umat manusia. Tapi dia tidak menyangka klan Moruo akan bergerak begitu cepat, dan dia juga melihat adegan di mana Mora Amano muncul gelombang. Dia tahu bahwa Mora Amano sama sekali tidak tertarik, tetapi langsung dibunuh. Datang. Artinya, terlepas dari apakah keluarga Luo dan Teran berperang, Mora Amano akan mulai membantai Teran. Dia muncul saat itu, bukan karena rencana, tapi secara tidak sengaja. Karena klan Moruo adalah sekelompok orang yang berpikiran sederhana, dan mereka tidak tahu apa itu rencana. Mereka bertarung ketika kekuatan mereka sudah cukup. Jika vitalitas mereka rusak, mereka membesarkannya. Pada awalnya, keluarga Luo tidak begitu banyak direkrut oleh klan Moruo melainkan keluarga Luo yang berinisiatif untuk mencari klan Moruo dan memberikan nasihat untuk mereka. Keluarga Luo berjanji untuk membiarkan klan Moruo mengalahkan umat manusia tanpa seorang prajurit pun, dan membiarkan klan Moruo membuat kontrak untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dibunuh setelah kemenangan. Apa yang tidak diharapkan oleh keluarga Luo dan Sue Yifan adalah bahwa klan Moruo telah mengalami perubahan besar selama periode waktu ini. Sebenarnya ada puluhan ribu cabang di klan Moruo, dan mereka juga memperebutkan kekuasaan dan status di dalam diri mereka. Dan Moruo Amano ini adalah orang kuat dengan sejarah panjang. Dia langsung membunuh penguasa bidang bintang Moruo. Setelah menggantikannya, dia menyatukan keluarga Moruo dan langsung menyerang umat manusia. Ini terjadi ketika Longchen dan yang lainnya memasuki kota Hongying. Jika Longchen dan yang lainnya pergi nanti, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sue Yifan memikirkannya dan berkeringat dingin dan merasa sedikit takut. Di bawah perintah dekan lama, pembangkit tenaga listrik di domain Tianlong bergerak cepat. Pada saat yang sama, transfer domain Tianyuan juga telah dimulai, dan semua sumber daya terkonsentrasi di Seng Tianyu. Hitung waktunya, pasukan musuh akan tiba di sini dari tengah, akan memakan waktu 7 hari secepat mungkin, dan 10 hari secepat mungkin. Kita harus bergegas. Serahkan mara Amano itu padaku, untuk yang lain terserah padamu. Petik 2 Longchen berdiri di kepala kota Seng Tian, melihat kekejauhan, dan sebelum dia menyadarinya, darahnya mulai memanas. Bab 3624, Armageddon Situasi di wilayah Bintang Moruo semakin tegang, dan semua orang mulai mengenakan baju perang. Bahkan beberapa orang tua yang akan mati juga telah mengeluarkan baju sirah dari pertempuran sebelumnya dan menyekannya dengan hati-hati. Pasukan utama telah mengambil semua kapal perang. Saat ini, tidak ada yang berani menyembunyikannya secara pribadi. Sebanyak 800 ribu kapal perang telah berbaris. 300 juta prajurit juga telah digabungkan. Awalnya, Sue Yifan ingin Longchen melatih orang-orang ini sehingga mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Lagi pula, ada terlalu banyak orang untuk menghindari kekacauan. Tapi Longchen menolak, memberitahu Sue Yifan dan yang lainnya dengan jelas bahwa dia akan menggunakan seluruh energinya untuk melatih Galaxy Warriors, yang merupakan kekuatan utama perang ini. Pembangkit tenaga yang telah membangkitkan penglihatan Bimas Sakti telah mendekati 500 ribu, dan mereka yang dapat memobilisasi kekuatan bintang telah mencapai 360 ribu. Longchen memerintahkan Guoran dan yang lainnya untuk membantu murid-murid ini membuat armor pertempuran Starship mereka sendiri. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Starship Warriors ini bahwa mereka adalah kekuatan utama dalam perang ini dan harus siap secara mental. Satu-satunya hal yang memuaskan semua orang adalah sebagian besar kapal perang yang mereka ambil kembali dari keluarga Luo dapat digunakan langsung setelah diperbaiki, terutama kapal perang Qingying, yang rusak sangat ringan dan dapat digunakan setelah sedikit perbaikan. Kapal perang Qingying telah menjadi salah satu pembunuh besar mereka. Semuanya terburu-buru. Jika Anda memberi kami satu tahun lagi, tidak, meskipun setengah tahun, kami tidak akan takut pada siapapun. Nenek moyang sekte Kianyuan dan yang lainnya, bersama dengan Longchen, tampak sibuk adegan itu, leluhur Kianyuan Zhong menghela nafas. Sekarang kita tidak takut pada siapapun. Longchen tertawa. Din Longchen sangat percaya diri. Pembangkit tenaga dewa yang mulia setengah langkah tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan percaya diri tentunya ingat, selama Teran bisa bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Sejarah Kakak Siaguhong tidak akan terulang kembali di dalam diri kita. Apa yang disebut ombak besar menghanyutkan pasir, tetapi pasirnya tersapu, dan yang tersisa hanyalah emas. Perang adalah cermin yang terlihat di cermin, dan tidak ada yang disembunyikan. Pada saat yang sama, pahlawan yang tak tertandingi akan muncul sesuai kebutuhan saman. Awan berubah dan tahun berganti. Hanya pahlawan yang bisa memimpin sebuah era. Dan mereka yang bisa mengorbankan kepala mereka dan menumpahkan darah untuk melindungi klan mereka, dan mengorbankan hidup mereka di medan perang, dan bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh adalah pahlawan. Kami memiliki begitu banyak pahlawan, kami akan memenangkan perang ini. Longchen sangat percaya diri. Jika kita berbicara tentang pahlawan, Din Longchen adalah orang yang pantas mendapatkannya. Anda dan Siaguhong adalah pahlawan wilayah bintang Moruokami. Nenek Moyang Sekte Kianyuan dipuji. Dia sangat mengagumi Siaguhong, dan penampilan Longchen membuatnya melihat bayangan Siaguhong saat itu. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun yang bisa berperang bersama bisa disebut pahlawan, tapi aku bukan satu-satunya. Mengapa? Semua orang bertanya-tanya. Longchen tersenyum dan berkata, karena orang lain pergi ke medan perang, mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka tetap tidak takut. Ini adalah pahlawan. Dan saya, saya tidak percaya siapapun dalam perang ini dapat membunuh saya. Petik 2 Nadanya sangat datar, tetapi kesombongan yang terkandung di dalamnya jelas agak sombong, tetapi kesombongan ini telah menginspirasi semua orang, dan kepercayaan diri ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya. Dalam beberapa hari terakhir, Longchen tidak terus berlatih, tetapi mempertahankan hati yang normal, menyaksikan Guoran melatih Galaxy Warriors ini. Berita Tentara klan Moruo sudah muncul, alih-alih pergi ke Kianyuan dan Tianlong, itu langsung ke Sengtian. Diperkirakan mereka bisa tiba di sini dalam 3 jam. Seorang mata-mata datang untuk melaporkan bahwa musuh telah memasuki area pengawasan. 3 jam, untuk sesaat, seluruh kota menjadi tegang dalam sekejap, dan wajah semua orang menjadi pucat. Pertempuran ini terkait dengan hidup dan mati setiap orang, dan tidak ada yang tidak takut. Seluruh kota dalam keadaan siaga, formasi besar aktif, kapal perang sudah terpasang, dan siap bertempur. Setengah langkah God Venerable Realm Powerhouse berteriak keras, dan alarm meraung untuk sementara waktu, semua orang memeriksa tentara lapis baja lagi, dan dengan cepat di tempat. Dan 360 ribu Galaxy Warriors yang masih berlatih buru-buru kembali ke posisi mereka. Gerakan mereka jelas sedikit bingung, dan bahkan dalam kepanikan, ada beberapa orang yang lari ke tempat yang salah. Wajah mereka memerah, dan mereka sangat ingin menemukan Bor ke dalam lubang. Wajah Guoran tiba-tiba menjadi jelek saat melihat situasi ini. Dia akan memarahi orang-orang itu, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Long Chen tersenyum dan memandang orang-orang di depannya ini. Tidak malu, dan tidak perlu malu. Ketika saya melihat Anda, saya memikirkan saudara-saudara saya saat itu. Saya ingat ketika saya mulai melatih mereka, mereka semua menangis dan berteriak. Jangan lihat Guo tapi sekarang dia agung, saya beritahu Anda, dia paling banyak menangis di awal. Bos, bisakah kamu menyelamatkanku dari muka? Guo Ran berkata dengan sedikit malu. Long Chen mengatakan ini, Galaxy Warriors tertawa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang sekuat Guo Ran memiliki sisi seperti itu, dan mereka merasa jauh lebih nyaman. Yang kuat tumbuh dari yang lemah selangkah demi selangkah, dan tidak ada yang terlahir kuat. Sejujurnya, perang ini terlalu terburu-buru dan tidak memberimu waktu untuk tumbuh dewasa. Potensi Anda masing-masing sangat besar. Tapi itu bukan apa-apa untuk dikeluhkan, karena Anda akan menemukan bahwa dunia tidak memberi Anda cukup waktu. Jika dunia memberi Anda waktu, Anda akan mengendur, Anda akan kehilangan rasa urgensi, dan Anda akan terus maju. Pikirkan baik-baik, bukankah hari-hari Anda sebelumnya sangat santai? Apakah Anda menyesalinya sekarang? Mengapa membuang banyak waktu dan energi? Jika Anda semua bekerja keras sebelumnya, bahkan jika Anda tidak mencapai level CLW, lenghui dan lainnya, seharusnya tidak terlalu jauh di belakang, bukan mengetahui bahwa akan ada pasukan klan mora yang menguasai dunia gelombang apakah Anda masih berlatih seperti sebelumnya? Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini, dan tidak banyak yang diketahui sebelumnya, jadi saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa yang kuat dipaksa keluar. Tumbuh dewasa disertai dengan cedera dan rasa sakit, hidup dan mati, ditempa dalam darah dan api, dan berjuang dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini adalah jalan menuju yang kuat dan satu-satunya cara untuk pergi. Anda hanya perlu mengingat bahwa apa yang Anda jalani sekarang adalah jalan yang kuat, jalan yang kuat, dan tidak ada jalan mundur, hanya maju. Ledakan Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan energi iblis yang tak berujung mengalir seperti tsunami dari kejauhan. Sebelum pasukan klan mora tiba, energi iblis yang menakutkan telah menyebar dan menutupi langit. Jalan menuju yang kuat, tidak ada jalan pintas, jangan takut di medan perang, karena kamu akan lihat, aku akan bergegas di depanmu. Longchen berkata, dia telah keluar dari kota kuno dan berdiri di pinggiran formasi pertahanan. Para prajurit galaksi berkumpul, hari ini kita akan membunuhnya dan membalikkan dunia, dan menggunakan darah klan Moruo untuk mewarnai tanah kita menjadi merah. Guoran Meraung membunuh 360 ribu prajurit galaksi meraung dan bergegas keluar dari formasi besar, diikuti oleh deru kapal perang, dan ratusan juta prajurit mengikuti ledakan. Pada saat ini, pasukan binatang iblis yang tak terbatas bergegas maju, seperti ratusan juta gunung yang meraung. Longchen melihatnya sekilas, dan bergegas ke depan Moruo Tianye, Longchen tiba-tiba menginjak kehampaan, orang itu seperti kilat, dan langsung melewati ruang puluhan ribu mil, dan dia sendirian dan langsung bergegas ke dalamnya. Di antara musuh Chapter 3625 Pertarungan Darah Dimulai Melihat Longchen bergegas keluar, Sieliwer, Lenghui dan yang lainnya akan segera keluar, tetapi mereka ditarik oleh Guoran. Jangan main-main, sekarang aku adalah panglima Galaxy Corps, dan aku akan mendengarkan semuanya. Bos, ini untuk mengungguli yang lain, melumpuhkan semangat musuh, mencegah mereka membentuk serangan, dan tidak menimbulkan kekacauan. Guoran berteriak keras. Begitu suara Guoran jatuh, Longchen sudah bergegas ke depan Moruotianye, dan pisau Minghong dengan angin bersiul, jatuh seperti kilat. Manusia kecil berani menunjukkan gigi dan cakar mereka. Tongkat panjang Moruotianye di tangannya, menabrak langit, tidak mengelak atau menghindar, dan melakukan pukulan sembrono dengan Longchen. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan suara yang mengejutkan, dan seluruh dunia tampak terbalik. Pasukan binatang iblis yang meraung tiba-tiba mandek karena pukulan ini, dan sosok besar yang tak terhitung jumlahnya terangkat, seolah-olah semburan menghantam batu dan tercerai-berai. Ledakan. Longchen dan Moruotianye bertabrakan, dan kekuatan keduanya meletus seperti gunung berapi. Kekuatan kidan darah kedua orang itu meledak, dan suara siulan benar-benar membentuk dentuman sonic yang keras. Setan kecil, berani sombong. Itu hanya anjing Brahma, apakah kamu bangga? Pedang Minghong Longchen meraung dan menunggangi tongkat panjang Moruotianye, berteriak dengan dingin. Kentut, Brahma dan klan Mora kami tidak lebih dari hubungan kerjasama, berani memfitnah klan Mora yang agung, menunggumu akan menjadi kematian tanpa akhir. Moruotianye berkata dengan marah. Kerjasama, apa lelucon besar? Keluarga Moruot Anda dibesarkan sebagai hewan peliharaan oleh Brahma, disegel di tempat percobaan, dan digerakkan seperti alat. Anda masih memiliki wajah untuk berbicara tentang kerjasama. Longchen mencibir. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di belakang Longchen. Dalam gambar itu, monster dari klan Moruot memecahkan segel dan meraung di langit, memarahi Brahma, membantai murid-murid lembah pil, dan akhirnya mati dalam gambar lembah pil. Gambar ini adalah gambar Longchen yang secara tidak sengaja melepaskan monster dari klan Moruot di dunia fana. Binatang roh api Mora Saat Mara Amano melihat gambar itu, ekspresinya langsung berubah, sepertinya mengenali monster itu. Pernahkah kamu melihatnya? Keluarga Moruot hanyalah bidak catur dari Brahma Agung. Apa bedanya dengan anjing? Setelah digunakan, itu akan disembeli dan dimakan oleh generasi mendatang. Longchen mencibir. The Great Brahma of Dog Day, perlakukan klan Mora saya seperti ini. Moruot Amano sangat marah. Tapi kamu bukan hal yang baik. Kalian manusia seharusnya tidak hidup di dunia ini sama sekali. Hari ini, kalian semua akan mati. Moruotianye berteriak di langit, energi iblis bermekaran di sekujur tubuhnya, sementara energi iblis melonjak, sebuah penglihatan muncul di belakangnya, dan binatang buas raksasa yang ganas bisa terlihat samar-samar. Gunung dan sungai. Kakak-kakak. Dengan meletusnya Mara Amano, bumi retak, gunung dan sungai berguncang, dan orang-orang memandang Mara Amano dengan ngeri, mereka tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa ini. Sing Hai Seng Siki. Longchen berhenti minum, cincin dewa di belakangnya menyala, dan udara ungu keluar. Di cincin ilahi, lautan bintang muncul. Ledakan. Kekosongan meledak, dan riak menyebar, seperti kembang api yang bermekaran, menyilaukan, dan riak yang menyilaukan ini berakibat fatal, kekuatan kekerasan merusak kerak bumi, dan banyak orang kuat dari klan Mora dikejutkan dengan semburan darah gila, malu terbang terbalik. Boom-boom-boom. Kekosongan meledak, bumi bergetar, dan moruotianya terus-menerus didorong mundur oleh Longchen. Dengan setiap langkah mundur, tanah di belakangnya runtuh menjadi potongan besar, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terguncang menjadi kabut darah olehnya. Binatang iblis itu semuanya dari tahap menengah dan akhir dari raja kerajaan, tetapi di bawah kekuatan keduanya, mereka sama rentannya dengan semut. Teran yang rendah hati, kamu. Moruotianya meraung, dia tidak menyangka Longchen memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan sebelum auranya dinaikkan menjadi ekstrim, Longchen menghentikan prosesnya, membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya dan mundur lagi dan lagi. Pop. Moruotianya baru saja meraung, tangan kiri panjang Longchen akhirnya menangkap peluang, dan mulut besar menamparkan wajahnya. Ledakan. Moruotianya, yang telah mundur, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terbang seperti meteor. Pasukan monster yang tak ada habisnya, seolah-olah kepala mereka dicukur, menarik garis lurus tanpa akhir yang terlihat. Di garis lurus ini, semua monster dibunuh oleh Moruotianya. Manusia adalah roh dari segala sesuatu, dan merupakan eksistensi yang berdiri di puncak langit. Anda menjelma sebagai manusia, tetapi Anda menyebut umat manusia rendah hati, apakah Anda berpura-pura bodoh dalam pikiran Anda? Longchen menamparkan Moruotianya ke udara, seperti bajingan yang datang ke dunia, sombong dan merendahkan dunia. Tamparan ini tidak hanya menyapu Moruotianya, tetapi juga menyapu rasa takut di hati orang-orang, membuat orang melihat untuk fajar kemenangan. Star River Warriors, ikuti aku dalam ekspedisi, gunakan darah musuh untuk menyaksikan kepahlawanan kita, lindungi kerabat di belakang kita, balas dendam leluhur kita, bunuh. Melihat api itu datang, Guoran memberi perintah langsung di tengah raungan pedang yang terhunus. Armor naga bersinar dan keluar. Membunuh. 360 ribu Galaxy Warriors, suara pembunuhannya nyaring gelombang di hadapan monster tak berujung, mereka tidak memiliki rasa takut. Beberapa, hanya kebencian yang mengerikan, setelah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kebencian antara kedua belah pihak telah lama tertanam dalam ke dalam jiwa. Para prajurit Teran dari Mora Starfield, klakson perang telah dibunyikan, ini adalah pertempuran hidup dan mati kita. Mari ikuti jejak yang kuat dan bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh, gunakan kapal perang kita untuk menghancurkan tubuh musuh, dan gunakan senjata ajaib kita untuk memenggal kepala musuh. Berjuang untuk wilayah kita, berjuang untuk orang yang kita cintai, berjuang untuk anak cucu kita, bunuh. Nenek Moyang Sekte Kianyuan memberi perintah, dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya meraung dan dikirim bersama. Pada saat yang sama, Sue Yifan dan pembangkit tenaga di Fine Venerable Realm setengah langkah lainnya, masing-masing mengenakan baju perang, bergegas keluar, dan pertempuran terbuka sepenuhnya. Boom-boom-boom. Cahaya ilahi mengalir ke kapal perang, seperti hujan ringan, serangan gila, ini adalah pertempuran berdarah yang nyata, saat ini, tidak ada yang takut mati, karena selama Anda melangkah di medan perang, hidup Anda bukan lagi milikmu, semua orang bisa melakukannya, adalah membunuh musuh sebanyak mungkin. Mengaum. Pada saat ini, pasukan binatang iblis yang tak ada habisnya, yang dipimpin oleh klan Moro yang kuat, juga membunuh mereka. Klan Mora memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, dan ada lebih dari 10 juta orang, yang masing-masing merupakan pembangkit tenaga listrik mutlak. Gaya pertama hari pembukaan. Guoran meraung, armornya bersinar, pisau hitamnya mengarah ke langit, dan pisaunya merobek langit, merobek formasi musuh dengan tiba-tiba, menusuk langsung ke pasukan musuh seperti pisau tajam. Dan si Eliwer, Leng Hui dan yang lainnya mengikuti dari belakang. 360 ribu galaksi Warriors membentuk formasi segitiga dan memotong pasukan musuh dengan ganas. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras. Seorang pria kuat dari klan Moro, bersenjatakan tombak, jatuh dengan satu pukulan. Lebih dari selusin galaksi Warriors, termasuk armor mereka, dihancurkan dan mati seketika. Guoran dan yang lainnya terkejut. Bab 3626, Perang Besar. Itu adalah pria yang sangat kuat, tangan kanan Moro Amano. Dia melihat bahwa galaksi Warriors tidak dapat dihentikan. Dia akan menghancurkan kota, tapi dia membunuhnya. Sekelompok semut, kematian adalah takdirmu. Perjuangan hanya akan membuatmu semakin sengsara. Orang kuat dari klan Moro, penuh darah dan darah, datang untuk membunuh para prajurit galaksi dengan kekuatan tertinggi. Persetan dengan semut, aku akan membunuhmu. Guoran sangat marah. Sekarang perang baru saja dimulai, moral tidak boleh frustrasi, jika tidak suasana yang diciptakan oleh Long Chen akan hilang. Meskipun prajurit manusia tampaknya sangat kuat, mereka seperti perahu yang sepi di laut dibandingkan dengan lautan akhir yang tak terbatas. Jika Anda tidak bisa memenangkan kemenangan sekaligus, umat manusia pada akhirnya akan dihancurkan. Long Chen memberitahunya sebelumnya bahwa jika hanya mereka berdua yang tersisa pada akhirnya, itu akan menjadi rasa malu terbesar dalam hidup mereka. Mereka harus membawa semua orang bersama mereka, menuju kemenangan. Di bawah amarah Guoran, dia tidak bisa mengurus terlalu banyak lagi, meraung, dan pisau hitam bersiul, gaya kedua membuka langit. Guoran sangat marah. Ini adalah trik yang baru saja diajarkan Long Chen padanya. Melalui penelitian terus-menerus, dia akhirnya melukis rune di baju besi. Ini adalah langkah terkuatnya sejauh ini. Sebagai trik penyelamat hidup, sekarang saya tidak terlalu peduli, dan saya meledak dengan seluruh kekuatan saya. Ledakan Armor perang Guoran meraung dan pedang panjang bersiul. Karena itu membakar kekuatan baju perang, kecepatan ledakan serangan ini bahkan lebih cepat daripada Long Chen. Dalam hal kematian pedang ini saja, itu tidak lebih lemah dari Long Chen. Titik Berani membunuh saudaraku, aku akan bertarung denganmu. Guoran meraung, pria dan pisau itu bergabung bersama, dan langsung membunuh orang kuat dari klan Moruo. Pisau itu tidak berhasil, jadi dia menjadi kekuatan yang baik hati. Di bawah kemarahan Guoran, dia akhirnya menyadari artis sebenarnya dari keitian. Ledakan Orang kuat dari klan Moruo melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi Guoran menghancurkan tombak dengan pisau, lengannya hancur, dan berguling ke segala arah, darah muncrat dengan liar, dan Guoran memukulnya dengan keras. Bang! Guoran menginjak tanah, dan orang itu mengikuti tren. Dia tidak memberi orang itu kesempatan untuk bernafas, dan bergegas ke orang itu lagi. Ledakan Tetapi lebih dari selusin orang kuat dari klan Moruo menembak pada saat yang sama, dan dengan suara keras, Guoran dan selusin orang kuat dari klan Moruo mundur pada saat yang sama. Guoran kaget sekaligus marah. Orang kuat dari klan Moruo sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa melewatinya. Dia melewatkan kesempatan untuk membunuh orang itu dengan sia-sia. Faktanya, jika Guoran mengambil sedikit risiko, dia masih memiliki kemungkinan besar untuk membunuh orang itu, tetapi jika dia masuk jauh ke dalam pasukan musuh, maka tentara galaksi tidak akan memiliki siapapun untuk diperintah. Untuk membunuh satu orang, seluruh pasukan akan dipertaruhkan. Di antara mereka, itu adalah tabu pemimpin. Serangan itu gagal, Guoran segera mundur ke dalam tim, memimpin pasukan, menyesuaikan formasi, dan langsung menyerbu orang kuat dari klan Moro. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, tanah membengkak dengan keras, dan semua orang yang bertempur di tanah dikirim ke langit. Apa? Entah itu pembangkit tenaga umat manusia atau pembangkit tenaga dari klan Mora, mereka semua terkejut, seolah-olah ada binatang raksasa yang menutupi langit yang pecah dari tanah. Ledakan. Bumi bergelombang seperti ombak, langit beresonansi, dan keabadian mengaum. Saya dapat melihat bahwa di bawah bumi, dua cahaya ilahi saling menekan, dan kedua cahaya ilahi itulah yang menghancurkan kerak bumi. Itu bos Longchen. Leng Hui dan yang lainnya berteriak, saya tidak tahu kapan, Longchen dan Moro Tiyanyei masuk jauh ke dalam kerak bumi, dan keduanya meledak dengan sekuat tenaga, menyebabkan kerak bumi berubah bentuk. Tingkat kekuatan apa ini? Ketika orang melihat kekuatan Longchen dan Moro Tiyanyei, mereka semua membuka mulut. Ya Tuhan, Seng Tian Cheng sudah pergi. Seseorang berteriak ngeri. Semua orang buru-buru berbalik dan menemukan bahwa Seng Tian Cheng, yang terbungkus dalam barisan besar di belakang mereka, benar-benar semakin jauh dari mereka. Mereka berdiri dalam kehampaan dan konstan. Artinya, Seng Tian Cheng benar-benar mengalir. Pergilah. Ada sembilan urat naga yang terhubung di bawah tanah di Seng Tianyu, dan sembilan urat naga terintegrasi menjadi satu. Kota ini tidak bisa dihancurkan. Situasi ini hanya dapat menunjukkan bahwa seluruh kerak bergerak, dan bersama dengan sembilan urat naga bawah tanah, ia mengalir bersama Seng Tianyu. Pindahkan garis pertempuran ke belakang, dan selalu jaga jarak dari formasi besar. Melihat hal tersebut, Guoran langsung memesan. Formasi besar kota Seng Tian adalah jaminan terbesar untuk seluruh medan perang. Formasi dapat diserang dan dipertahankan. Sumber daya dari seluruh wilayah bintang Moruo semuanya ditempatkan pada formasi ini. Jika tidak digunakan dengan benar, umat manusia akan membayar harga yang sangat mahal. Grid Array adalah dukungan dari semua orang dan memiliki kematian yang paling menakutkan, tetapi tidak boleh membiarkan musuh mendekat, selama musuh dapat diisolasi dan dijaga dalam jangkauan. Dengan cadangan umat manusia, berapa banyak musuh yang akan datang dan berapa banyak yang akan mati, tetapi hal terpenting dalam pertempuran ini adalah bagaimana menjaga jarak ini. Jarak ini hanya bisa diisi dengan nyawa manusia, apakah itu Star River Warriors, atau kapal perang dan ras manusia yang tak ada habisnya. Tugas mereka adalah menjauhkan musuh dari formasi besar. Orang tidak mengandalkan mereka untuk membunuh semua musuh. Tujuan serangan mereka sekarang adalah untuk menggagalkan semangat musuh dan menghentikan serangan mereka. Kalau tidak, begitu mereka bergegas ke depan kota, itu akan berbahaya. Sekarang kerak bumi berubah bentuk dan perlahan bergerak mundur, ini adalah hal yang sangat baik bagi umat manusia gelombang mundur saat berperang, tekanan berkurang, dan korban jiwa bisa diminimalkan. Dengan perintah Guoran, garis depan pertempuran mulai mundur, dan formasi tentara galaksi berubah dari serangan ke pertahanan. Kapal perang di belakang menyalakan api penuh dan terus menembaki musuh di depan galaksi army. Pada saat yang sama, serangan jarak jauh diluncurkan dari atas formasi besar, dan cahaya ilahi melewati ruang jutaan mil, seolah-olah mereka tidak membutuhkan uang, dan terus meledakan pasukan musuh. Terjadi hujan darah yang sangat deras, tanah sudah diwarnai merah, dan ada mayat dan daging cincang di mana-mana, dan pemandangannya mengerikan. Ledakan Saat Guoran dan yang lainnya mundur, jarak dari Longchen dan Morwotianye menjadi semakin jauh, tetapi nafas Longchen dan Morwotianye menjadi semakin makmur, dan tidak melemah sama sekali karena jarak. Sebaliknya, itu menjadi semakin menegangkan. Saya melihat bahwa mereka berdua terbungkus dalam cahaya ilahi, darah mereka terbakar, dan ruang terus runtuh, berputar, dan runtuh. Dalam deru sepuluh ribu jalan, medan kematian yang menakutkan terbentuk. Longchen memegang sabar Minghong dan menekan Morwotianye. Napas keduanya naik dengan liar, dan keempat mata mereka saling berhadapan, yang semuanya menyemburkan niat membunuh. Bagus sekali, umat manusia akhirnya memiliki lawan yang layak. Dengan cara ini, percobaan saya akan lebih seru. Saya sangat bersemangat. Morwotianye memandang Longchen, menunjukkan gigi, suram dan otentik, seolah-olah binatang haus darah sedang melihat mangsanya. Dia dikelilingi oleh energi iblis, dan dalam penglihatan di belakangnya, raungan binatang purba terdengar samar-samar. Awalnya, suaranya sangat kecil, seolah-olah berasal dari dunia kuno. Seiring berjalannya waktu, suara itu menjadi semakin keras, seperti petir, dengan potensi mengaum di langit, tidak ada yang tahu binatang raksasa macam apa itu. Chapter 3627, Suara Ombak Malam Laut Ajaib Aku, Longchen, telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku, menyapu Liu He dan 8 Wastelens, dan membunuh beberapa monster dan monster. Saya tidak dapat mengingatnya. Seekor katak di dasar sumur seperti Anda yang hanya menyombongkan diri, saya tidak tahu berapa banyak yang telah diselesaikan, dan sudah lama mati rasa dan tidak memiliki rasa kegembiraan. Di hadapan nada arogan Moruo Tianye, Longchen membalas. Ras manusia yang bodoh, bodoh dan sombong, tidakkah kamu tahu bahwa pada zaman dahulu, ras manusiamu hidup di bagian bawah rantai makanan. Saat itu, ras manusia Anda masih menjadi budak klan Moruo kami, makanan darah yang kami hasilkan di penangkaran. Wajah Moruo Amano suram dan asli. Ras manusia sangat sulit untuk bertahan hidup di zaman kuno. Pada masa paling awal, ras manusia dianggap sebagai kekayaan ras utama. Karena Terans cerdas, mereka dapat mendesain berbagai alat yang dapat membantu mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Apalagi ras manusia lemah dan tidak menimbulkan ancaman bagi semua ras. Oleh karena itu, pada saat itu umat manusia digunakan sebagai alat penangkaran. Sejarah ini, bagi umat manusia, adalah rasa sakit yang tak terlukiskan dan rasa malu yang tak terelakkan. Ketika semua ras manusia di Mora Starfield mendengar bahwa Moruo Amano mengungkapkan bekas luka umat manusia, mereka marah dan juga dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Setelah mendengarkan kata-kata Moruo Tianye, Longchen sangat marah. Bodoh! Tidak ada penguasa abadi di dunia ini, matahari dan bulan berubah, ruang dan waktu berubah, era sebelumnya adalah milikmu, tapi aku memberitahumu, era saat ini pasti ras manusia kita. Selama aku, Longchen, ada di sini, umat manusia pasti akan berdiri di puncak 10 ribu ras, membuat empat orang barbar menyerah dan sujud ke segala arah. Kalian para idiot hanya layak bagi umat manusia untuk membayar upeti setiap tahun dan menjadi abdi dalam setiap tahun. Petik 2. Suara Longchen seperti raungan dewa. Dengan kata-katanya, alam semesta bergetar, 10 ribu tau berbaur, dan ada gemata berujung antara langit dan bumi. Dia seperti kaisar dunia abadi. Suara Longchen bergema di langit dan bumi, dan berkoordinasi dengannya, dia menekan momentum Moruo Tianye, membuat darah banyak orang mendidih, dan semangat juang melonjak ke langit. Kamu kentut, ras manusia hanya layak menjadi budak, kamu penuh dengan perbudakan, jika tidak, bagaimana mungkin ras manusiamu menghianati rasmu sendiri dan berlutut untuk mengjilat jari kaki bangsawan klan Mora kita. Moruo Amano juga marah dan meraung, penglihatan Moruo, suara gelombang malam di lautan ajaib, tunjukkan padaku. Pada saat ini, kekuatan ki dan darah Moruo Tianye tiba-tiba mencapai titik kritis, dan kemudian meledak. Sebelum nafasnya, seolah-olah celah telah muncul di bendungan, tetapi sekarang bendungan telah benar-benar runtuh, dan energi iblis yang tak berujung telah membentuk gelombang menakutkan yang melanda dunia. Saat itu, kekuatan Moruo Amano melejit. Beberapa kali. Ini adalah kekuatan yang putus asa. Langit dan bumi tidak tahan. Dengan aliran energi iblis, orang dapat melihat bahwa kekuatan surga secara bertahap dikeluarkan. Gelombang hitam tampaknya menjelekkan seluruh dunia. Ketika gelombang hitam muncul, pembangkit tenaga listrik klan Mora di medan perang, serta binatang iblis itu, langsung tersulut, seolah-olah mereka telah memasuki kegilaan dan menyerang pasukan umat manusia dengan gila-gilaan. Pada saat ini, mereka tampaknya telah kehilangan akal, dengan hanya membunuh di mata mereka, tanpa rasa takut. Pada saat itu, tekanan terhadap umat manusia tiba-tiba meningkat. Ras manusia yang rendah hati, apakah kamu tahu bedanya kali ini? Kekuatan umat manusia sama lemahnya dengan semut. Moruotianyei berada dalam gelombang energi iblis di belakangnya, seperti raja iblis yang terbangun, lengannya terbanting dengan keras, dan Longchen tiba-tiba mengguncang tubuhnya, mundur beberapa langkah dalam kehampaan, setiap langkah mundur, ruang di bawah kakinya meledak patah, membuat suara menderu. Kekuatan, apakah kamu bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan? Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat aku sekarang. Maka hari ini, biarkan Anda, katak di dalam sumur, mendapatkan wawasan tentang apa itu kekuatan sebenarnya, menarik bintang ke dalam tubuh. Petik 2 Dengan suara minuman Longchen, 999 formasi menyala di lautan bintang di belakang. Jubah Longchen, tanpa angin, secara otomatis, rambut panjangnya perlahan melayang, dan kekuatan yang luas dan tak terbatas menyapu dunia. Langit. Pertempuran darah naga, sekarang. Badan pertempuran bintang enam, buka. Setelah pertempuran sebelumnya, ki dan darah Longchen telah diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan penuhnya telah meledak secara langsung. Ledakan. Tubuh Longchen dikelilingi oleh udara ungu dan bintang-bintang mengelilinginya. Pada saat itu, dia seolah-olah adalah dewa yang menguasai langit dan dunia. Mengaum. Ki dan darah Longchen meraung, dan suara raungan naga meraung menembus langit dan bumi. Kekuatan naga ilahi dan kekuatan bintang-bintang terpancar. Tubuh Guoran kaget, dan darah naga di tubuhnya juga meraung. Saat dia bangun, pada saat itu, Guoran sepertinya telah dipukuli dengan darah, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Pada saat yang sama, pada saat Longchen memperkenalkan bintang-bintang ke dalam tubuh, 360 ribu prajurit galaksi merasakan kekuatan bintang tak berujung bertiup ke arah mereka, dan baju besi mereka meraung secara otomatis. Armor pertempuran mereka benar-benar selaras dengan visi Longchen, dan sebagian dari kekuatan bintang yang tertarik oleh Longchen juga mengalir ke tubuh mereka. Membunuh. Saat ini, Guoran merasakan kepalanya berdengung. Tidak ada rasa takut atau pengecut yang ada hubungannya dengan dia. Dia seperti naga sungguhan yang hidup kembali, dengan kesombongan dan dominasi yang tak ada habisnya, untuk membantai semua musuh. Titik. Membunuh. 360 ribu galaksi Warriors dipengaruhi oleh Longchen, dan mereka tidak perlu dengan sengaja memobilisasi kekuatan bintang-bintang. Mereka dapat langsung memberkati kekuatan mereka sendiri gelombang dan kekuatannya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Uf-puf. Di bawah kepemimpinan Guoran, galaksi Warriors yang telah dihancurkan dan dipukuli bangkit untuk melawan, memenggal kepala klan Moro yang kuat seperti orang gila. Setan jatuh ke dalam kegilaan, dan 360 ribu prajurit galaksi juga meletus dengan kekuatan tempur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tak kenal takut dan tak kenal takut. Ketika Sue Yifan, leluhur Qian Yuan Zhong dan yang lainnya melihat ini, mereka segera memerintahkan pasukan kapal perang, bekerja sama dengan Galaxy Warriors untuk menahan serangan, dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi tekanan pada Galaxy Warriors. Mereka juga melihat bahwa dalam perang ini, seperti yang dikatakan Longchen, Galaxy Warriors adalah kekuatan utama, dan kemenangan atau kekalahan bergantung pada kinerja Galaxy Warriors. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Galaxy Warriors. Tetapi lebih banyak orang tahu bahwa kemenangan atau kekalahan perang ini, 90% dari waktu, akan jatuh pada Longchen, menyaksikan Longchen berdiri di atas kehampaan, meledakan momentum yang tak terkalahkan, bahkan orang-orang tua ini juga melihat darah mendidih. Jika itu bukan untuk memimpin pasukan ratusan juta, mereka tidak sabar, dan mereka juga bergegas ke depan dan membunuh mereka dengan senang hati. Sangat disayangkan bahwa setengah langkah dari God Venerable Realm Power Houses ini, Longchen memberi mereka tugas untuk melindungi prajurit galaksi dan kota. Mereka hanya dapat mematuhi perintah, karena mereka tahu bahwa posisi mereka sama pentingnya, tidak ada manusia yang dapat digantikan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu dibandingkan dengan klan Mora yang hebat? Melihat kekuatan penuh Longchen, Moruotiannya meraung. Ledakan. Keduanya meledak menjadi hirup pikuk. Salah satunya adalah energi jahat siang dan malam, dan yang lainnya adalah lautan bintang ungu. Di bawah pandangan orang-orang yang ketakutan, dua alam, satu hitam dan satu ungu, bertabrakan, seolah-olah dua alam semesta sedang bergesekan, menusuk telinga. Ledakan sonic menyebabkan dunia kehilangan warna aslinya. Bab 3628, meyakinkan Anda. Orang bodoh yang arogan, bakat adalah semangat dari segala sesuatu, dan dapat mengendalikan segala sesuatu. Karena mulutku membujukmu, aku akan memukulmu hari ini dan mengencangkan selangkanganmu. Longchen berteriak di langit, rambut panjangnya berkibar, dan dia penuh dengan daya tembak, seperti tubuh pertempuran berdarah ungu yang turun ke dunia. Maksud kamu apa? Mara Amano berteriak keras. Jangan sampai aku mengalahkanmu, aku tidak takut darah merah, tapi aku tidak ingin melihat benda kuning. Teriak Longchen. Aku, aku akan membunuhmu. Moruotianya tiba-tiba menjadi liar, dan gelombang hitam melonjak di belakangnya. Pria itu seperti Raja Iblis penghancur dunia, memegang tongkat panjang dan membawa sisa cahaya ribuan mil, dan membenturkannya ke Longchen. Pukulan ini membawa kekuatan seluruh gelombang. Hancurkan semuanya. Aku akan memukulmu sampai mati. Tidak mau kalah, Longchen balas, pisau Minghong meraung, dan di atas pisau panjang, bintang-bintang beredar, menyuntikkan kekuatan bintang ke dalam pisau Minghong, dan pisau Minghong mengeluarkan peluit yang bersemangat, darah, ledakan. Ungu dan hitam bercampur menjadi satu, dan keduanya bertabrakan dengan sengit. Pukulan ini membuat kekosongan kecewa, langit dan bumi terbalik, dan matahari, bulan, dan bintang tidak lagi terlihat di antara langit dan bumi. Mati. Setelah tabrakan yang mengejutkan, keduanya minum sekaligus dan menyerang dengan panik. Boom-boom-boom. Keduanya tidak memberikan satu inci pun, dan menyerang dengan panik, seolah-olah ada yang menyerah dalam satu poin, itu akan sangat memalukan. Ini bukan lagi pertarungan antara dua orang, tapi pertarungan untuk kemuliaan antara yang terkuat dari dua klan. Saat ini, hidup tidak lagi penting, dan tidak ada yang mau kehilangan. Salah satunya adalah jenius tak tertandingi dari klan Moruo, dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga manusia yang tiada taraf seperti dua komet yang bertabrakan dengan panik. Setiap pukulan menghancurkan gunung dan sungai, dan setiap gerakan membuat alam semesta berubah warna. Riak kematian yang dibentuk oleh pertempuran antara keduanya telah memengaruhi seluruh wilayah bintang Moruo. Seluruh wilayah bintang Moruo, seolah-olah akhir dunia akan datang. Perang. Bagaimana mungkin Moruo Tianya ini begitu menakutkan? Jika klan Moruo ada sebelumnya, kita pasti sudah lama mati. Nenek moyang sekte Kianyuan memandangi dunia yang terus-menerus runtuh di kejauhan, dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Mara Amano ini hanyalah monster yang luar biasa. Kekuatannya menekan langit. Di bawah kekuatan ini, baju besi mereka akan sangat lemah. Lagi pula, sebagian dari kekuatan baju besi itu berasal dari dirinya sendiri, dan sebagian lagi berasal dari dirinya sendiri. Dari surga. Dikabarkan ada lebih dari 3.000 keluarga kerajaan di keluarga Mora. Jika orang yang sangat kuat lahir di setiap keluarga kerajaan, mereka akan dikirim ke tempat percobaan untuk mengumpulkan eksploitasi militer. Klan Mara akan mengadakan acara akbar setiap 100.000 tahun. Dikatakan bahwa di antara lebih dari 3.000 keluarga kerajaan, akan ada 16 kekuatan tertinggi yang bersaing untuk menjadi penerus utama Kaisar Mara. Mara Amano ini mengatakan sebelumnya bahwa dia ada di sini untuk uji coba, jadi itu artinya dia datang ke sini hanya untuk uji coba. Mereka yang memenuhi syarat untuk uji coba harus menjadi bibit tertinggi dari klan Moruo. Dikatakan bahwa ketika Siaguhong pergi jauh ke dunia iblis, dia membunuh 3 pusat kekuatan tertinggi dari klan Moruo. Dikabarkan bahwa Siaguhong menggunakan 1 musuh dan 3 untuk membunuh lawan dan melarikan diri, tetapi dia juga membayar harga yang mengerikan. Setelah kembali dari dunia iblis, dia hampir memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Hanya saja Siaguhong dan beberapa kroni Siaguhong yang melihat pertempuran itu, tetapi setelah mereka kembali, mereka semua bersembunyi, dan tidak ada yang tahu detail pertempuran itu. Pada saat itu, banyak orang mengira itu adalah rumor, tetapi ketika Anda melihat kengerian Moruo Tianye, Anda harus tahu mengapa Siaguhong yang lebih kuat dari tahun sebelumnya, hampir kehilangan nyawanya. Sue Yifan tidak bisa menahan nafas saat dia melihat kehampaan yang mengecewakan di kejauhan. Kakak Yifan, aku dulu meremehkanmu, kupikir kamu adalah orang tua yang licin, dan di antara sembilan pembangkit tenaga listrik, kamu adalah yang paling tidak berguna. Sekarang saya mengakui bahwa saya telah salah paham. Faktanya, di antara sembilan pembangkit tenaga listrik, yang paling tidak berguna adalah saya. Mungkin hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan bakat seperti itu, jika tidak, wilayah bintang Moruo saya benar-benar selesai. Sial, tamparan ini sangat bagus. Nenek moyang Sekte Kianyuan berkata. Untuk fakta bahwa Longchen menamparnya dan memenggal kepalanya, leluhur Sekte Kianyuan tidak memiliki kebencian apapun saat ini, tetapi merasa bahwa dia harus ditampar. Saudara Tianxiang, kami juga mengagumi hatimu yang besar. Kami saudara tua dapat menyaksikan pertempuran ini dan melihat harapan kebangkitan umat manusia. He he, biarpun tulang tua ini terkubur di sini hari ini, saya akan dapat menghadapi leluhur dengan senyuman. Seorang lelaki tua setengah langkah di alam para dewa, he he tersenyum, dan nadanya penuh kelegaan. Karena saat ini, lebih dari 300 ribu galaksi Warriors bertarung dengan gagah berani dan tanpa rasa takut. Selama umat manusia dapat bertahan dari kesulitan ini, mereka percaya bahwa galaksi Warriors ini akan tumbuh dan menjadi lebih baik dari mereka. Ada talenta di negara ini, dan generasi baru menggantikan yang lama. Meski agak tidak nyaman, saya harus mengakui bahwa Din Yifan benar, kami hanya saksi. Kami sangat beruntung di Moruo Star Territory. Saat itu, Xia Gohong memimpin kami untuk menaklukkan dunia, dan sekarang kami memiliki Din Longchen untuk membalikkan keadaan bagi kami. Saya percaya bahkan tanpa kita di masa depan, umat manusia akan memasuki periode stabilitas jangka panjang. Sui Yifan melihat kekerumunan dan tertawa. Beberapa lelaki tua saling melirik, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh dengan kepahlawanan. Membunuh Guoran dan yang lainnya, memimpin Galaxy Warriors, bertindak sebagai pisau tajam di medan perang, terus-menerus membongkar serangan musuh. Pada saat ini, mereka berlumuran darah, dan baju besi mereka dibungkus dengan plasma tebal, dan mereka hampir tidak bisa melihat baju besi itu. Tampilan aslinya, Guoran dan yang lainnya sudah mati dan mati rasa. Mereka hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu memotong dengan keras, selama mereka tidak mati, mereka akan terus memotong sampai tidak ada yang bisa memotong. Tetapi pertempuran dengan intensitas tinggi merupakan beban yang besar bagi mereka, terutama bagi para pejuang galaksi, yang belum pernah berpartisipasi dalam perang yang begitu mengerikan, tekanan pada jiwa dan tubuh gelombang mereka semua sangat besar, dan di dalam setengah jam pertempuran, mereka sudah kelelahan, tetapi mereka masih berjuang untuk mendukung mereka. Dan formasi yang awalnya mereka latih tidak memainkan peran yang terlalu besar, apalagi dengan pengorbanan beberapa galaksi warriors, formasi tersebut jelas sedikit tidak lengkap. Tidak mungkin, karena waktu pelatihan terlalu terburu-buru. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa legion darah naga bisa menjadi monolitik adalah pemahaman diam-diam yang terbentuk setelah melalui perang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin bagi 360 ribu tentara untuk berpartisipasi dalam perang setelah 10 hari pelatihan. Sudah sangat bagus bisa melakukan ini. Meskipun Guoran adalah panglima tertinggi, karena ada terlalu banyak musuh yang kuat di antara musuh, dia harus memilih orang terkuat untuk menyerang untuk menghindari korban yang lebih besar dari galaksi warriors, dan tidak ada banyak waktu untuk memimpin tim, jadi galaksi tekanan legion terlalu banyak, formasi kacau balau, dan jumlah korban terus meningkat. Lebih dari 40 ribu orang telah tewas dalam 360 ribu galaksi warriors. Satu-satunya hal yang menyenangkan Guoran adalah bahwa galaksi warriors semuanya adalah pejuang sejati. Tidak ada yang mundur, meski kelelahan, mereka tetap berjuang sampai mati. Galaksi warriors juga tahu bahwa mereka adalah kekuatan utama di medan perang, dan mereka tidak dapat mundur, karena di belakang mereka ada kota yang menampung orang tua dan kerabat mereka. Jika mereka mundur, itu berarti orang tua dan kerabat mereka akan mati di dalam darah iblis. Di bawah mulut besar, satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung sampai mati. Uff-puff. Tiba-tiba, satu demi satu cahaya ilahi mengalir keluar, dan energi pedang melesat ke langit, dan pusat kekuatan klan Moruo di depan Guoran dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Tuan Din, kamu. Guoran dan yang lainnya terkejut. Itu adalah Sueyifan dan leluhur Sekte Kianyuan yang membunuh pembangkit tenaga listrik generasi tua. Bab 3629, Kebanggaan Generasi Yang Lebih Tua Anak-anak, kalian semua mundur untuk sementara, manfaatkan tulang tua kita dan masih bisa bergerak, bantu kalian mengulur waktu dan segera pulihkan kekuatan kalian. Sueyifan berkata kepada Guoran dan yang lainnya. Tapi bos tidak mengatakan. Guoran dan yang lainnya tiba-tiba ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa orang-orang tua ini adalah andalan ras manusia wilayah bintang Moruo, dan mereka juga pemimpin spiritual. Jika mereka memiliki tiga kekuatan dan dua kelemahan, moral ras manusia akan sangat rusak. Selain itu, pembangkit tenaga listrik di wilayah bintang Moruo berbeda dengan pembangkit tenaga listrik di dunia luar. Bukannya semakin tinggi kultivasi mereka, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Kekuatan-kekuatan tempur mereka juga terkait dengan darah mereka. Meskipun Sueyifan dan yang lainnya berada di alam yang tinggi, darah dan darah mereka telah layu. Tidak masalah untuk menembak sesekali, tetapi pertarungan intensitas tinggi seperti itu akan menguras darah dan esensi mereka. Kehilangan rentang hidup mereka, banyak dari mereka memiliki rentang hidup yang sangat sedikit, dan membiarkan mereka pergi ke medan perang. Tidak ada bedanya dengan mengirim mereka ke kematian. Para jenderal keluar, nasib penguasa tidak dapat diubah, dan rencananya tidak berubah dengan cepat. Anda dengan cepat mundur dan menyesuaikan diri. Tentara musuh kuat, dan kamu harus bersiap untuk pertempuran yang panjang. Sueyifan tersenyum dan menepuk bahu Guoran, tidak sama sekali. Khawatir dengan darah di tubuhnya. Tapi, Guoran ragu-ragu. Tidak ada, medan perang bukan hanya milikmu, tapi juga milik kita. Apa menurutmu orang tua kita tidak berguna? Nenek Moyang Sekte Kianyuan berkata dengan marah. Ketika kita berada di seluruh dunia, kakekmu belum lahir, jangan bicara omong kosong, cepat dan sesuaikan, maka saatnya kita menggerakkan otot dan tulang kita. Pria tua setengah langkah lainnya di God Venerable Realm berteriak. Anak baik, jangan ragu, saya membaca Anda dengan benar, Anda seperti bos Anda di tulang Anda, Anda adalah orang yang tidak takut mati. Kalian adalah pahlawan, tapi kami juga bukan pengecut. Kami tidak punya banyak waktu untuk membeli Anda. Bahkan jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus memikirkan prajurit Anda. Sue Yifan menatap Guoran dan berkata, Mendengar apa yang dikatakan Sue Yifan dan melihat senyum di wajah Sue Yifan, mata Guoran tiba-tiba memerah. Anak baik, cepat dan istirahat, pertempuran sengit masih akan datang. Setelah Sue Yifan selesai berbicara, baju besi emas perlahan menutupi tubuhnya, dan nafas agung seperti matahari terbit, menerangi dunia. Membunuh. Nenek moyang dari sekte Kianyuan telah lama tidak sabar, dan dengan desahan, baju perang meledak menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, dan paksaan dari dewa setengah langkah yang kuat pecah, bergegas menuju pasukan klan Moruo. Bum-bum-bum. Pada saat ini, kekuatan menakutkan dari dewa setengah langkah yang kuat akhirnya terwujud. Pusat kekuatan klan Moro hancur berkeping-keping, dan dewa setengah langkah penuh dengan daya tembak. Itu seperti dewa perang yang datang ke dunia dan tak terkalahkan. Titik. Hahaha, hari ini aku ingin membunuh orang yang bahagia, hewan dari klan Moruo, aku memintamu untuk membayar saudara-saudaraku dari masa lalu, hutang darah dan darah, kebencian selama bertahun-tahun, hari ini akan diselesaikan bersama. Leluhur sekte Kianyuan raungan itu mengguncang langit, seperti singa yang marah, seolah kembali ke tahun-tahun ketika dia bertempur di medan perang. Dalam suaranya, ada rasa sakit, kebencian, ingatan, dan kengganan. Semua orang yang bertarung dengannya saat itu sudah pergi, dan sekarang dia sendirian. Saudaraku, aku disini untuk membalaskan dendammu. Nenek moyang sekte Kianyuan mengenakan baju perang, meraung dengan marah, dan senjata ajaib menunjuk ke langit, meledak dengan seluruh kekuatannya, menghadapi klan Moruo yang tak ada habisnya, dan membantainya dengan seluruh kekuatannya. Uf-puf. Setengah langkah pembangkit tenaga God Venerable Realm menembak dengan seluruh kekuatannya, pedang jatuh, dan pembangkit tenaga listrik klan Moro hancur berkeping-keping. Orang-orang akhirnya melihat kengerian dari pembangkit tenaga listrik Half-Step God Venerable Realm. Pusat kekuatan tingkat dewa 9 setengah langkah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan mengambil alih seluruh medan perang dalam sekejap. Tekanan pada galaksi Warriors menghilang dalam sekejap, dan mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas. Melihat leluhur ini menunjukkan kekuatan besar dan membunuh iblis, tetapi tidak ada yang bertepuk tangan, tetapi semua orang terlihat sedih. Guoran bahkan menangis. Sue Yifan dan yang lainnya membakar souyuan mereka dengan imbalan ki dan darah mereka untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Mereka sudah tua dan harapan hidup tidak mencukupi. Mereka menggunakan hidup mereka untuk mengulur waktu bagi semua orang. Setelah pertempuran ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa hidup lama. Sia Liwer, Leng Hui, Tu Hu, Sia Kian Kian, dan para galaksi Warrior itu juga menangis. Jangan menangis, luangkan waktu untuk memulihkan stamina mu, perbaiki rune armor pertempuran, dan isi ulang armor pertempuran. Teriak Guoran, dan tangisannya juga menangis. Saat ini, sebuah kapal terbang datang dan menyediakan material yang mereka butuhkan untuk memperbaiki armor dengan cepat. Beberapa bagian yang rusak harus diganti tepat waktu. Beberapa armor Starship Warriors hampir seluruhnya dihilangkan, dan mereka berperang melawan musuh dengan darah dan daging mereka, yang menunjukkan betapa tragisnya pertempuran mereka. Kesembilan leluhur menembak pada saat yang sama, dan dengan dukungan formasi besar dan kapal perang di belakang, galaksi Warriors mendapat kelonggaran yang berharga, sambil memperbaiki baju besi, menelan pil obat untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka, dan pada saat yang sama waktu memandang ke depan. Di medan perang antara Longchen dan Moruotianyei, mereka berdua tidak lagi terlihat, hanya ki hitam dan ungu tak berujung yang terjalin, membuat ledakan seperti guntur dari waktu ke waktu, gelombang deras, langit dan bumi mengom, orang tidak bisa, sama sekali tidak mendekati medan perang itu, apalagi mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun menyaksikan kedua kekuatan bertabrakan dengan liar, momentumnya semakin kuat dan kuat, sepertinya keduanya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, untuk sementara, tidak mungkin untuk melihat siapa yang lebih unggul. Medan perang antara keduanya telah menjadi tempat yang mematikan saat ini. Tidak ada yang ikut campur dalam perang mereka. Keluarga Moruot tidak memiliki tuan untuk mendukung, Moruotianye gelombang ras manusia tidak memiliki siapapun untuk mendukung Longchen. Keduanya pertempuran di antara mereka adalah pertempuran raja yang sebenarnya, dan hasil dari keduanya juga merupakan kunci dari perang ini. Tapi umat manusia masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena klan Moruot dan binatang iblis masih terus berdatangan, sepertinya tidak ada habisnya. Hanya ada begitu banyak prajurit umat manusia. Mereka tidak memiliki bala bantuan atau retret. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Guoran, kenapa kita tidak menyelinap ke medan perang Bos Longchen, mengambil tindakan bersama, dan membantu Bos Longchen. Selama kita membunuh Moruotianye, semuanya akan berakhir. Lenghui diam-diam berkata kepada Guoran. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, si Eliwer, Tu Hu, si Yekiankian, dan talenta top lainnya di sekte itu sangat bersemangat. Ini adalah cara tercepat untuk mengakhiri perang. Jika Longchen dikalahkan, itu benar-benar berakhir. Lebih baik memanfaatkan sekarang, menyelinap di masa lalu, bekerja sama dengan Longchen, dan memiliki peluang besar untuk membunuh Moruotianye. Kamu terlalu diremehkan oleh Moruotianye, pembangkit tenaga listrik level ini sama sekali tidak takut dengan pertarungan kelompok. Saat kami pergi, kami hanya akan dibunuh oleh Moruotianye Amano satu persatu. Dia tidak bisa membantu apapun, dan itu akan mengalihkan perhatian Bos. Guoran menggelengkan kepalanya. Tapi aku khawatir, si Eliwer melihat ruang menakutkan di kejauhan, sangat khawatir. Jangan khawatir, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Selama berada di peringkat yang sama, dalam sembilan hari dan sepuluh tempat, tidak ada yang menjadi lawan Bos. Hanya masalah waktu sebelum Bos menang. Ledakan. Tiba-tiba, di belakang pasukan binatang buas, kehampaan bergetar, dan fluktuasi yang menakutkan membuat semua orang gemetar. Tidak, mereka ada di lorong. Ekspresi Guoran tiba-tiba berubah. Bab 3630, rasa sakit umat manusia. Ledakan. Saya melihat bahwa di belakang Klan Moruo, di atas kehampaan, lingkaran cahaya besar berwarna darah muncul. Darah tak berujung di bumi sebenarnya diserap oleh lingkaran berwarna darah, membentuk fluktuasi spasial yang kuat. Ketika mereka melihat lorong luar angkasa di belakang Klan Moruo, ekspresi semua orang berubah, dan tidak ada yang tahu ke mana arah lorong ini, tetapi semua orang tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Klan Mora dan binatang iblis di depan mereka sudah berjuang untuk mengatasinya. Jika saluran lain dibangun dan bala bantuan dari Klan Mora tiba, umat manusia akan benar-benar habis. Bunuh masa lalu, sama sekali tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Teriak Guoran. Saat ini, orang-orang telah beristirahat selama setengah jam, kekuatan fisik mereka telah pulih hampir 80%, dan baju perang pada dasarnya telah diperbaiki. Ledakan. Begitu Guoran selesai berbicara, dia melihat bahwa leluhur sekte Kianyuan, Sue Yifan, dan yang lainnya telah meninggalkan garis pertahanan, seperti pisau tajam, bergegas menuju garis besar. Awalnya, sembilan orang itu memblokir hampir semua serangan Klan Mora yang kuat, tetapi sekarang kekuatan gabungan dari sembilan orang itu seperti panah yang mengamuk, menghancurkan sepanjang jalan, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka langsung bergegas ke depan. Formasi besar. Guoran dan yang lainnya tidak bisa menahan tepuk tangan dengan keras. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik generasi tua. Meski penuh dengan ki dan darah, ada beberapa rune di armor yang perlu didorong oleh persepsi mereka sendiri tentang surga. Tanpa alam spiritual yang begitu tinggi, banyak rune tidak dapat diaktifkan. Armor itu adalah turunan dari daging dan roh mereka, dan merupakan jembatan yang membawa kekuatan surga dan kekuatan mereka sendiri. Ketika sembilan dewa setengah langkah besar itu kuat, mereka tak terkalahkan dan tak tertahankan. Melihat mereka melintasi medan perang, mereka tak terkalahkan, dan semangat orang-orang sangat terangkat. Aku masih ingin membangun susunan teleportasi, jadi ayo bermimpi. Leluhur dari sekte Kianyuan berteriak, dan memimpin untuk membunuh susunan teleportasi. Ledakan. Dengan ledakan keras, gerbang teleportasi runtuh, dan ketika orang-orang melihat ini, sorakan bersorak dari langit. Namun, sorak-sorai dengan cepat berubah menjadi ketakutan, karena setelah rune gerbang teleportasi tersebar, mereka dengan cepat berkumpul kembali. Apa? Nenek moyang sekte Kianyuan terkejut dan jatuh dengan pukulan lain. Alhasil, kekuatan pukulan ini tidak sekuat pukulan pertama. Portal transmisi tiba-tiba bergetar, tetapi tidak runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Semua orang bergabung dan bergerak bersama. Kata leluhur sekte Kianyuan. Ledakan. Kesembilan orang itu menembak pada saat yang sama, meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan sembilan cahaya ilahi berkumpul bersama untuk membentuk bilah cahaya kematian, yang menebas pintu ruang. Gerbang ruang hancur lagi. Tidak hanya gerbang ruang angkasa yang hancur, bahkan bumi pun terkoyak, kehampaan terdistorsi, dan tidak dapat dipulihkan untuk waktu yang lama. Pukulan ini telah menghancurkan hukum ruang. Hahaha, apakah anak-anak sudah melihatnya? Orang tua itu masih berguna. Nenek moyang sekte Kianyuan tertawa, suaranya penuh kegembiraan. Namun, ketika mendengar tawa mereka, hati orang-orang membeku. Meskipun nenek moyang sekte Kianyuan tertawa terbahak-bahak, ki mereka jelas tidak mencukupi, dan suara mereka juga sedikit serak. Leluhur. Murid-murid dari sekte Kianyuan tiba-tiba sangat tertekan. Mereka tahu bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari setengah jam mencoba mencegat seluruh pasukan iblis, dan mereka telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi kehidupan. Dor, leluhur sekte Kianyuan telah mencapai titik di mana minyak habis. Nenek moyang dari sekte Kianyuan seperti ini, dan yang lainnya mungkin tidak jauh lebih baik. Melihat sosok mereka, orang-orang berteriak keras. Leluhur, segera kembali, dan serahkan sisanya kepada kami. Mereka tidak ingin orang tua senja ini terus bekerja keras, mereka akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melindungi mereka. Om. Lalu ada adegan yang membuat semua orang ketakutan. Pintu ruang yang rusak muncul perlahan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat gerbang luar angkasa yang dipadatkan lagi, orang-orang putus asa untuk sementara waktu, dan gerbang luar angkasa tidak dapat dihancurkan. Saya mengerti, ini adalah gerbang darah iblis, yang kental dengan darah dan kekuatan jiwa klan mora dan binatang iblis, dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Tidak peduli berapa kali itu rusak, itu akan bersatu kembali, kecuali kita dapat menggunakan semua darah dan jiwa yang tak ada habisnya ini, jelas, ini tidak mungkin. Sue Yifan menghela nafas. Semua orang melihat kemedan perang, seluruh dunia diwarnai merah dengan darah, dan kehampaan penuh dengan kebencian, yang merupakan kebencian yang dibawa oleh kematian. Dengan darah dan kebencian yang tak ada habisnya, gerbang ruang angkasa ini memiliki aliran kekuatan yang stabil. Tidak peduli berapa kali dihancurkan, itu sama, dan mereka akan memadat kembali. Mungkin hanya bos yang bisa menghancurkan pintu ruang ini, tapi... Guoran sedang terburu-buru. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang gerbang ruang ini, tetapi dia tahu bahwa Longchen bisa, tetapi Longchen dan Morwotianya telah memasuki kedalaman kehampaan, dan dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Si Eliwer dan yang lainnya sedang terburu-buru, tetapi tidak ada cara untuk memikirkannya. Hahaha. Tiba-tiba, leluhur Sekte Kianyuan melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, anak-anak, kemenangan harus menjadi milik kita, dan gerbang ruang ini diserahkan kepada kita. Ketika leluhur Sekte Kianyuan mengatakan kalimat ini, untuk beberapa alasan, setiap orang memiliki firasat buruk. Sui Yifan dan yang lainnya saling memandang, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa itu penuh dengan kegembiraan dan kebaikan. Kami telah berjuang seumur hidup, berjuang seumur hidup, menghitung satu sama lain, dan pada akhirnya, memikirkannya, itu benar-benar lelucon besar. Seorang lelaki tua setengah langkah di Divine Venerable Realm tertawa. Ya, itu benar-benar lelucon besar. Saya biasanya berpikir bahwa saya bijak dan berbakat, membuat rencana, dan merencanakan strategi. Sekarang sepertinya itu benar-benar bodoh dan lucu. Pria tua setengah langkah lainnya di dunia yang menghormati dewa juga tertawa. Titik. Di antara mereka semua, aku yang paling bodoh. Saya dulu bangga dengan beberapa keputusan saya, tetapi sekarang saya memikirkan keputusan itu, saya bajingan. Saya telah membuat banyak keputusan yang salah dalam hidup saya, tetapi untungnya, saya juga membuat dua keputusan yang benar. Salah satunya adalah mengikuti senior Xia Guhong. Yang lainnya adalah bisa bertarung berdampingan dengan Din Longchen. He he, sangat berharga bisa menyaksikan dua pahlawan yang tak tertandingi seumur hidup. Nenek moyang sekte Qianyuan melihat ke tempat di mana Longchen dan Morwotianya bertarung dengan sengit di kejauhan, dan dia tersenyum, dan tawa itu penuh dengan kebanggaan. Sekarang sepertinya gelombang masih Din Yifan yang sangat bijak dan berpandangan jauh ke depan. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk meminta nasihat dari Din Yifan. Seorang lelaki tua setengah langkah di Divine Exalted Realm menghela nafas. Sayangnya, kami tidak sempat melihat pertumbuhan anak-anak. Kami tidak dapat melihat mereka menyatukan Morwostar Teritori, dan kami tidak dapat melihat mereka menciptakan kecemerlangan baru. Seorang lelaki tua lainnya memandangi prajurit Teran di kejauhan, matanya bersinar. Penuh penyesalan. Apakah Anda dapat melihatnya atau tidak? Mereka akan tumbuh, mereka akan menyatukan Morwostar Teritori, dan mereka semua akan menciptakan kecemerlangan baru, dan kita hanya perlu melakukan hal kita sendiri dengan baik. Sue Yifan tertawa. Ya, kamu benar, mari kita mulai. Orang tua itu tertawa. Tunggu, orang bisa pergi, tapi beberapa barang tidak bisa diambil. Sue Yifan berkata sambil tersenyum, mengeluarkan sebuah kotak, meletakkan segala sesuatu di dalam kotak, seperti baju besi, senjata ajaib, del. Melambaikan tangannya, kotak itu terbang langsung ke arah Guoran di tengah kerumunan. Para lelaki tua lainnya mengikuti dan memberikan semua barang milik mereka. Kesembilan orang itu tertawa dan berpegangan tangan saat mereka berjalan menuju pintu ruang. Dekan. Leluhur. Tidak. Melihat ini, semua orang tahu apa yang akan mereka lakukan, dan mereka semua berteriak ketakutan, dan banyak orang menangis dan menangis, menangis agar mereka kembali. Anak-anak, dunia ini milikmu, dan ini adalah hal terakhir yang dapat kami lakukan untukmu. Sembilan pembangkit tenaga listrik berjalan menuju gerbang ruang angkasa, dan tiba-tiba darah dan kekuatan jiwa mereka meledak, dengan ledakan, dan sembilan orang itu meledakan diri pada saat yang bersamaan. Tidak. Melihat adegan ini, semua klan tertegun. Terima kasih telah menonton!